Akibat kelelahan, dua orang penyelenggara pemilu yakni Ketua KPPS di Polewalimandar, Sulawesi Barat harus dilarikan ke rumah sakit akibat sakit. Dari hari pertama penghitungan suara, tercatat sudah 19 petugas PPS yang dirawat di rumah sakit berbeda, sedangkan satu orang pengamanan TPS atau Linmas meninggal dunia. Beginilah kondisi Risma, Ketua KPPS Kelurahan Watang, Kecamatan Polewali, yang terpaksa dilarikan ke rumah sakit. Ketua KPPS yang bertugas di TPS 16 ini sakit akibat kelelahan setelah mengikuti perhitungan di tingkat kecamatan. Menurut pihak puskesmas, korban didiagnosa menderita tipes akibat kecapean dan kondisi fisik yang lemah. Didampingi suami, Risma hanya bisa terbaring lemas dan terpaksa diinfos akibat kondisinya sempat tak sadarkan diri usai perhitungan suara di PPK. Selain Risma, seorang petugas KPPS juga dilarikan ke rumah sakit, usai melakukan perhitungan suara di PPK. Ketua KPU yang langsung mengunjungi Risma mengatakan, tercatat sudah 19 petugas PPS dan PPK yang dirawat di rumah sakit dan puskesmas di beberapa lokasi. Semuanya diketahui mengalami kelelahan, usai melakukan proses rekapitulasi mulai tingkat TPS Kelurahan atau Desa hingga kecamatan. Bahkan beberapa waktu lalu, salah satu petugas pengamanan Linmas atau PAM TPS meninggal dunia di lokasi perhitungan pada pukul 01.00 di hari akibat kelelahan. Dirawat? Jumlah data yang masuk sampai hari ini untuk teman-teman penyelenggar ETOB, baik itu KPPS, PPS, itu sampai sekarang sudah berjumlah 19 orang yang mengalami sakit karena akibat kelelahan, yang berhari-hari mereka menyelesaikan pahaman. Yang hari ini laporannya dua, salah satunya yang sekarang kita besuk ini atas nama Ibu Risma, Ketua KPPS 13 Wattang. Tanggal 13 kemarin, berlanjut ke tanggal 18, rata-rata dini hari. Bahkan ada yang sampai jam 10 siang di tanggal 18. Jadi praktis hampir dua hari dua malam mereka, bahkan ada yang lagi mereka bekerja keras, menguras tenaga. Peristiwa banyaknya petugas PPS yang jatuh sakit ini membuat Ketua KPU ikut prihatin dan menghimbau pada semua petugas PPS dan PPK, serta staf KPU menjaga kondisi kesehatannya. Bahkan Gubernur Sulawesi Barat telah menghimbau pada seluruh petugas medis di Puskesmas diturunkan ke lokasi perhitungan, termasuk di KPU Kaupaten Poliwali Mandar, untuk mengecek kesehatan para penyelenggara pemilu. Dari Poliwali Mandar, Husser Sainal, Ainews melaporkan.